Nah, pertama gue harus tau dulu gimana mereka masuk. Itu hampir semuanya baru mulai main judi online itu waktu pandemi. Kenapa mereka bisa kenal judi online? Faktor terbesar mereka kenal judi online adalah influencer. No. Shit. Yang ttt gede ya? Yang bisa live streaming sambil main slot. Faktor terbesar mereka, oh karena gue nonton A, gue nonton B. Gue nonton C. Dari situ gue tertarik, gue mulai depo. Nah, yang terakhir adalah kebiasaan yang berubah. Dulu ketika mereka pegang 100 ribu, katakan supirangkot Ojek. Dan yang gue wawancarain waktu itu mahasiswa gitu. Mereka pegang 100 ribu. Dulu mereka ke coffee shop, mereka ke warteg. Uang kan berputar, ekonomi berjalan. Nah, sekarang ketika mereka pegang 100 ribu, nggak lagi ke coffee shop atau warteg. Nggak lagi mereka belanja. Ah, depo ini. Kali-kali naik jadi 100 juta. Perputaran mati. Dari kita podcast ini, itu mungkin ada miliaran. Dalam satu jam itu ada miliaran uang yang berputar dan hilang. Hilangnya, apakah berputar lagi ke masyarakat? Tidak. Tidak. Terbang. Terbang. Ke situ. Ke situ. Negara. Si Bapu ya. Negara yang pertumbuhan ekonominya pesat nih. Siapa demi? Bukan si Bapu ya pasti. Bukan, bukan. Asia Tenggara juga. Dan kalau lu lihat datanya, pertumbuhan ekonomi mereka melesat. Nah, kayak gitu ya.